Terima kasih sudah masih menyaksikan Borgol bersama saya Bang Jek Ini pantauan terakhir Terkait dengan kasus duguan korupsi Jalan Padang Lamo Daerah Tebo nih Tinggal terdakwa perkaroh duguan korupsi Jalan Padang Lamo Tebo tahun 2019 Menjalani sidang dengan agenda pemeriksaan saksi yang dihadirkan penuntut umum Di pengadilan tindak pidana korupsi pengadilan Negeri Jambi Dalam persidangan jaksa penuntut umum hadirkan 5 orang saksi ini Bagaimana kelanjutan ya? Kita pantau Di pantauan Bang Jek Tiga terdakwa dalam perkara dugaan korupsi pekerjaan peningkatan Jalan Simpang Lokpon Padang Lamo Tanjung Kabupaten Tebo tahun 2019 Ialah Haji Ismail Kontraktor Ir Tetap Sinulingga Kabit Binamarga DPUPR Provinsi Jambi Dan Suwarto Direktur PT Nai Adipati Anom pada 1 September 2022 Saksi yang dihadirkan merupakan karyawan yaitu Ade, Bambang, Tarwono, Liho, dan Ibnu Dalam keterangan para saksi diketahui seluruh pengerjaan dan pencairan dikerjakan perusahaan Ismail Wawan Kurniawan selaku jaksa penuntut umum memperjelas dari keterangan kelima saksi Bahwa seluruh pengerjaan dikerjakan perusahaan Ismail Sedangkan pelaksanaan pekerjaan seharusnya PT Nai Adipati Anom yang dipimpin oleh terdakwa Suwarto Namun pengerjaan dan pencairan proyek Jalan Padang Lamo di Kabupaten Tebo tersebut dilakukan oleh terdakwa Ismail Dengan demikian jaksa penuntut umum menilai telah terjadi penyimpangan yang dilakukan para terdakwa terkait proyek provinsi tersebut Hari ini kita hadirkan 5 saksi langsung dari karyawan terdakwa Ismail Haji Ismail yang tugas-tugasnya tadi sudah dijelaskan dalam persidangan Sebagai pelaksanaan pekerjaan di lapangan Kemudian mengurusi pencairan juga terkait dengan pelaksanaan pekerjaan Yang seluruhnya anggaran pekerjaan tersebut diterima oleh terdakwa Haji Ismail Tadi sudah didengar keterangannya dari 5 saksi Pekerjaan juga seluruhnya dikerjakan oleh karyawan Haji Ismail Sedangkan seharusnya pelaksanaan pekerjaan di lapangan adalah PT Nai Adipati Anom Ataupun terdakwa suatu baik itu sendiri Namun faktanya di lapangan semua dikerjakan sampai dengan proses pencairan Dikerjakan oleh terdakwa Haji Ismail melalui karyawan